Live Streaming Piala Dunia 2022 Portugal vs Ghana malam ini Portugal vs Ghana akan tersaji nanti malam, dalam pertandingan Grup H Piala Dunia 2022, berikut link live streamingnya. Cristiano Ronaldo akan memimpin kiprah perdana Portugal nanti malam, saat jumpa Ghana, laga itu akan digelar di Stadium 974, Doha, Qatar, Kamis 24 November 2022. Sebelum lanjut nonton video ini tak lupa Mimin sampaikan bahwa ini hanya video ilustrasi di mana live streaming Piala Dunia 2022 Qatar antara Portugal melawan Ghana akan berlangsung nanti malam pukul 23. Video ini Mimin buat hanya untuk mempersiapkan laga besar nanti seandainya dari penonton dan fans bola ada halangan nonton maka bisa melihat di cuplikan ini. Oke lanjut ke video, Portugal datang ke Piala Dunia 2022 dengan jalan terjal, sebab, Selecau das Kuinas harus melalui babak playoff, untuk mengunci tiket ke Qatar. Sementara Ghana juga senada, setelah bisa mulus di fase grup kualifikasi, Blackstar merebut tiket ke Qatar dengan susah payah menundukkan Nigeria lewat agregat gol, setelah dua kali berimbang di playoff. Penampilan kedua tim jelang ke Piala Dunia 2022 juga sama, Portugal dan Ghana sama-sama mengemas tiga kemenangan dan dua kali kalah. Pertemuan Portugal vs Ghana makin menarik, mengingat kedua tim jarang bertemu, situs FIFA mencatat, keduanya cuma bertarung sekali, yakni di fase grup Piala Dunia 2014, saat Portugal menang 2-1, Cristiano Ronaldo keluar menjadi pahlawan saat itu, lewat golnya di menit ke-80. Kick-off pertandingan Portugal vs Ghana akan dilangsungkan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, pertandingan bisa ditonton secara live streaming berlangganan di video. Prediksi skor Portugal vs Ghana di Piala Dunia 2022, momentum Cristiano Ronaldo menggila. Prediksi skor timnas Portugal vs Ghana di Piala Dunia 2022 akan diulas Okezon, Portugal akan menghadapi Ghana di matchday pertama grup H Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion 974 pada Kamis, tanggal 24 November 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurut catatan sejarah, ini pertemuan kedua Portugal dan Ghana di Piala Dunia, sebelumnya, kedua tim bertemu di matchday pamungkas grup G Piala Dunia 2014, yang mana Portugal menang 2-1 atas Ghana. Saat itu, gol kemenangan skuad Selecao das Quinas dilesakkan Cristiano Ronaldo pada menit 80, sayangnya, kemenangan itu belum cukup meloloskan Portugal ke-16 besar Piala Dunia 2014 karena kalah saing dari Jerman dan Amerika Serikat. Berhubung mempunyai sejarah manis di masa lampau, peluang Portugal menggilas Ghana cukup besar, benar, Ghana bakal diperkuat sejumlah pemain naturalisasi seperti Tarik Lamptey dan Inaki Williams. Namun, jangan lupakan Portugal juga diperkuat pemain-pemain brilian, sejumlah pemain yang menjadi personel andalan Manchester City memperkuat Portugal, yakni Ruben Dias, Joao Cancelo dan Bernardo Silva. Belum lagi Rafael Leão yang sedang panas bersama AC Milan hingga pesepak bola perai 5 trofi Balundor, Cristiano Ronaldo, setelah gagal total bersama Manchester United musim ini, Cristiano Ronaldo diprediksi bakal membayar semuanya di Piala Dunia 2022. Terlebih, Piala Dunia 2022 dipastikan bakal menjadi Piala Dunia Pamungkas Cristiano Ronaldo sebelum pensiun. Karena itu, Cristiano Ronaldo bakal tampil habis-habisan di Piala Dunia 2022, termasuk saat bersuagana. Melihat fenomena ini, akankah Cristiano Ronaldo bakal mengoyak jala gawang Ghana? Peluangnya sangat.